Intro Salam sejahtera Kali ini satu berita Berita mengejutkan dan panas Kongsi Tips sabar dengan perangai Pasangan Wati diperli netizen Kawin dulu baru tahu Seperti yang diketahui ramai Pelawak suib sepatu Bakal mendirikan rumah tangga bersama Kekasih hatinya Yaitu Wati pada bulan Jun nanti Terdahulu status Hubungan pasangan ini menjadi Tandatanya selepas Ada yang mendakwa melihat Wati Sering meluangkan masa bersama Anak-anak pelawak itu Baru-baru ini Pulau tular video yang dikongsikan Di platform TikTok Dimana Wati dilihat berkongsikan Tips untuk menghadapi ujian Dalam rumah tangga Di dalam satu Di dalam video tersebut Wati berpendapat setiap perangai Yang ditunjukkan oleh pasangan Adalah ujian yang diberikan oleh Tuhan Kita dapat pasangan yang buat perangai Kita kena fikir macam ini Apapun yang dibuat perangai Tuhan yang gerakkan hati dia Bila kita fikir macam itu Kita tak akan marah Sebab Tuhan yang tentukan perangai dia Macam itu untuk tengok kita Sabar tak Dengan dugaan yang Tuhan bagi Tambahnya lagi Lebih mudah sekiranya Kita menerima perangai pasangan itu Sebagai satu bentuk ujian Yang diberikan oleh Tuhan Kepada hambanya Malah dia turut mempersiapkan dirinya Untuk menghadapi dugaan Diri Dari pasangan Apabila tiba masanya Untuk mendirikan rumah tangga Kelak Walau bagaimanapun Perangsaan video itu Telah menerima Perbagai reaksi Daripada netizen Dimana ada juga Yang kurang bersetuju Dengan pendapatnya Malah ada yang mengatakan Wati hanya pandai berkata-kata Memandangkan dia masih lagi belum Mendirikan rumah tangga Salam sejahtera Kali ini satu berita Baik dan Paling mengejutkan Saya nak kongsikan Kepada anda hari ini Selepas Putri Sarah dan Samsun Yusuf Sah bercerai Ini keputusan Mengejutkan Putri Sarah Untuk Datin Fatima dan Yusuf Haslam Berita utama Putri Sarah Pilih beraya di luar negara Ibu mentua sedih Petaling Jaya Ibu mentua Putri Sarah Datin Fatima Ismail Meluarkan kesedihan Selepas mendapat Tahun Menantu Dan dua cahaya Dan dua cucunya Bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri Di luar negara Prongsian Mengundang rasa Sebab itu Dimuat naik Dalam Instagram Story Dengan menyertakan Gambar kedua-dua Cucunya Saikul Islam Enam Dan Sumaya Empat Yang menaiki Kereta Sorong Bayi Hantaran itu Turut disertakan Dengan lagu raya Berjudul Air Mata Syawal Dendangan Datu Siti Datu Sri Siti Nur Haliza Hari Raya Putri Sarah Dan anak-anak Akan membawa diri Keluar negara Hancur hati Melihatnya Kongsinya Di media sosial Dalam masa yang Dalam masa sama Istri kepada Pengarah Dan penerbit Tersehor Datu Yusuf Aslam Kecewa Dengan Pergolakan Rumah tangga Yang melanda Menantu Kesayangannya Disebabkan Gangguan Pihak Ketiga Kejam Perbuatan mereka Tulisnya Ringkas Sebelum ini Yusuf Memaklumkan Putri Sarah Putri Sarah Akan bermalam Dan menyambut Lebaran Di rumahnya Walaupun Pasangan itu Bersetuju Untuk Membebarkan Perkawinan mereka Secara baik 18 April Ini Satu berita sedih Saya nak kongsikan Kepada anda Hari ini Berita ini Saya petik Daripada My Metro Akhirnya Yusuf Haslam Dedakan Sesuatu Di media Sosial Berita utama Kami redah Dengan takdir Tuhan Yusuf Haslam Kuala Lumpur Saya dan istri Mendoakan yang Baik-baik Saja buat Samsul Dan menantu kami Putri Sarah Untuk Keputusan esok Kami redah Dengan apa saja Keputusannya Semoga keputusan itu Baik Untuk kedua-dua Belah pihak Kata Pederbit Datu Yusuf Haslam Yusuf 63 Dihubungi Berkata Beliau Dan istrinya Datin Fatima Ismail Menyerahkan Segalanya Kepada Samsul Dan Putri Sarah Untuk Menyelesaikan Masalah rumah Tangga itu Dengan Keputusan Yang tidak Dicapai Mereka Kami redah Dengan apa saja Keputusan esok Semuanya Adalah Ketentuhan Daripada Tuhan Kita Memang Nak Mereka Terus Bersama Tapi Putri Sarah Juga Ada sebab Dengan Keputusan Yang Dibuatnya Sempurna Ramadhan Ini Dan Tidak Lama Lagi Nak Berhari Raya Pula Saya Harap Semuanya Selesai Dengan Baik Saya Dan Istri Akan Terus Menjalani Hubungan Si Ratu Rahim Yang Rapat Dengan Kami Keluarga Putri Sarah Seperti Selalu Kami Akan Terus Menjaga Hubungan Baik Ini Saling Bertanya Kabar Dan Berkunjung Ke Rumah Masing-masing Untuk Berhari Raya Bagi Menggembirakan Cucu-cucu Kami Yang Dikasihi Saikul Islam Dan Sumayah Katanya Kepada Harian Metro Ditanya Juga Kehadirannya Di Mahkamah Esok Yusuf Berkata Beliau Tak Akan Hadir Jelasnya Cukup Hanya Titipan Doa Semoga Semua Baik-baik Saja Sama Ada Mereka Terus Bersama Atau Sebaliknya Pada Kamis Lalu Samsul Ditemui Media Ketika Hadir Pada Sembutan Sebutan Pertama Kes Nuzus Yang Difailkannya Terhadap Putri Sara Terhadap Istri Pertama Putri Sara Liana Di Mahkamah Rendah Gombak Timur Pada 21 Mac Lalu Samsul Juga Akan Datang Dia Reda Dengan Apa Tusan Jawatan Kosa Pendamai Dalam Kurungan JKP Berhubung Dengan Permohonan Cerai Itu Yang Dibaca Di Mahkamah Kuala Lumpur Jam Sembilan Pagi Esok Terdahulu Pada 24 Mac Lalu Proses JKP Yang Berlangsung Di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Dalam Kurungan Jawa